26 April 1962 3 buah pesawat C-47 Dakota milik Angkatan Udara Republik Indonesia terbang ke Kaimana, Iren Barat Mereka bertugas menerjunkan 23 pasukan resimin para komando Angkatan Darat 9 pasukan gerak cepat, Auri dan 1 perwira Zeni Angkatan Darat Misi mereka menyusup ke Belantara Papua dan merusak radar milik Belanda Operasi militer ini dinamakan Operasi Banteng Merah salah satu operasi penerjunan pertama dalam rangka trikomando rakyat membebaskan Iren Barat dari tangan Belanda tak mudah menggelar operasi udara di Iren Barat hutan lebat, pohon setinggi 50 meter hingga sulitnya makanan di dalam Belantara menjadi kendala tersendiri apalagi Belanda terus menambah kekuatan di Irian sebagai catatan, saat Perang Dunia Kedua tentara sekutu tak mau menggelar operasi penerjunan di Irian mereka memandang hal ini terlalu beresiko tapi perintah Presiden Soekarno penerjunan harus dilaksanakan apapun resikonya buka mata dunia Indonesia mampu menggelar operasi militer di Papua hari menjelang subuh saat satu persatu pasukan melompat dari pesawat malah petaka menunggu begitu mereka membuka payung rata-rata anggota pasukan mendarat di puncak pohon yang tingginya lebih dari 50 meter mereka menggantung di pohon dan kesulitan mencapai tanah lalu setiap pasukan membawa tali yang panjangnya 30 meter masih kurang untuk mencapai tanah beberapa orang patah tulang saat mendarat mereka jatuh tersebar sehingga kekuatan pun terpencar tentara Belanda langsung menggerahkan pesawat pengintai dan pasukan berkekuatan besar untuk memburu para penerjun puluhan tentara tentu bukan tandingan tentara Belanda di Irian sebagian pasukan Republik Indonesia tewas ditembak dan sebagian lagi tertangkap mereka juga sadar penduduk di Irian Barat kebaikan sudah dibindah Belanda setiap ada tentara Indonesia rakyat akan melapor pada tentara pertolongan dari rakyat nyaris tak bisa diharapkan masalah makanan pun jadi hal utama di belantara Papua sangat jarang ada tumbuhan atau makanan bisa dimakan satu-satunya harapan adalah makanan pemberian penduduk kampung prajurit Indonesia juga berusaha membeli dari penduduk karena setiap orang dibekali uang golden pasukan Indonesia sering kelaparan berhari-hari jika berpapasan dengan penduduk yang menjanjikan makanan mereka sudah tak percaya pasti di tempat yang ditunjuk sudah ada tentara Belanda yang menunggu salah satu kisah miris soal beratnya operasi tersebut dikisahkan dalam buku 52 tahun infiltrasi PGT di Irian Barat pertahanan diburu di belantara Irian buku terbitan majalah angkasa ini ditulis Benny Adrian dan diluncurkan di Jakarta Saryono, salah satu anggota pasukan harus bertahan hidup dengan merebus dan memakan sepatu butnya yang terbuat dari kulit hal itu dilakukannya karena sudah sangat kelaparan dan sama sekali tak ada makanan Saryono kemudian tertangkap tentara Belanda dia ditahan di biak lalu dibawa ke undi baru pada akhir konfrontasi Saryono dipulangkan ke Indonesia kelak pasukan gerak cepat ini diberubah nama Krops Pasukan KAS TNI AU Korpaskas mantan komandan Korpaskas Marsma Purnawirawan Nanok Suratno menilai hanya orang-orang gendeng pemberani dan bernyali besar bernih terjun sebelum matahari terbit di tempat yang sangat asing Nanok menyebut pengalaman operasi tempur seperti ini langka bagi generasi muda TNI saat ini walau tentu tak bisa dibedakan apple to apple setiap generasi memiliki tantangan yang masing-masing kata Nanok sesuai moto pasukan ini karmai kerjakan tugasmu tanpa menghitung-hitung untung ruginya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton